Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bersama-sama kita mengucap syukur untuk segenap pimpinan dan penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita Karena kita tahu apabila kita boleh mendengarkan renungan pada hari ini Semuanya itu tidak terlepas dari pimpinan serta kasih sayang Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana bentuk ibadah yang terjadi pada gereja mula-mula Mengingat semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi Hal tersebut ternyata memiliki dampak tersendiri terhadap kehidupan kita sebagai komunitas pengikut Kristus Di luar itu, mengingat dalam beberapa minggu ini kita akan banyak sekali membahas tentang musik Maka kita bersama-sama melihat akan bagaimana perkembangan musik gereja dari zaman ke zaman Karena dibalik apa yang kita lihat sekarang ternyata tersimpan banyak sekali sejarah Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa Memohon pimpinan roh kudus Supaya kita memperoleh hikmat bijaksana dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan Serta renungan kita pada hari ini Mari kita satukan hati kita Kita berdoa Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan sorga Kami berterima kasih untuk perlindungan yang telah engkau nyatakan atas umatmu Saat ini, kami hendak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Kiranya kuasa rohol kudusmu memenuhi setiap hati dan pikiran kami Agar kami memperoleh pengertian dan bijaksana Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 Demikianlah firman Tuhan Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Kita harus mengakui Semua negara memiliki perkembangan yang luar biasa dalam bidang teknologi Jika sekarang ini teknologi sudah canggih Maka dapat kita bayangkan Dalam beberapa tahun ke depan Teknologi ini akan menjadi sangat-sangat maju Kemajuan teknologi inilah pada akhirnya Yang membuat setiap orang tenggelam di dalam dunianya sendiri Kita menjadi jarang sekali memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita Ternyata hal ini sudah merasuk di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Sekalipun mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi Akibat perkembangan pesatnya teknologi ini Kita menjadi peribadi yang individualistis Tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita Saya percaya mendengar kalimat yang mengatakan demikian Teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat Hal ini adalah sebuah ironi Oleh sebab itu tidak heran Jika sekarang ketika kita pergi ke gereja Orang-orang sibuk menuntukkan kepala hanya untuk segenggam ponsel atau handphone Daripada melihat senyuman indah yang terpancar dari saudara-saudari seiman kita Yang berada di dalam gereja Saya mengajak kita untuk melihat akan kehidupan ibadah mula-mula Dari jemaat yang sudah kita baca dari kisah para rasul Di sana dijelaskan dalam ayat yang ke-32 Semua kepunyaan itu bukan kepunyaan sendiri Melainkan kepunyaan bersama Maksudnya adalah di antara mereka tidak ada perselisihan yang tidak berarti Mereka juga saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain Tidak ada istilah mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri Melainkan mereka berpikir akan bagaimana hal ini baik bagi kepentingan atau untuk kita bersama Kita mungkin bisa memulainya dengan menutup benda-benda elektronik yang ada di sekitar kita Pada saat kita beribadah Dan cobalah untuk berinteraksi dengan sesama kita di dalam ruangan ibadah Kita bisa mendengarkan akan apa yang menjadi persoalan ataupun pergumulan akan hidup mereka Dan kita bisa mendoakan mereka Tentu hal ini merupakan hal yang baik Apabila kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita pada saat kita sedang bergereja Dan dengan begitu juga komunitas kita sebagai orang-orang percaya akan terus bertumbuh dan hidup Hal lainnya yang bisa kita perbuat adalah ketika beribadah bukan hanya di gereja saja Tetapi kita sadar ketika kita keluar dari gereja Diri kita sendiri pun adalah gereja yang harus memancarkan akan terang kasih Kristus Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yaakobus Pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ke-27 Firman Tuhan berbunyi demikian Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia Ketika kita mengembangkan hidup kita untuk peduli kepada orang lain di sekeliling kita Dan melakukan sesuatu hal untuk menyenangkan hati Tuhan Maka sesungguhnya kita sudah mengembalikan bentuk ibadah gereja mula-mula Dimana kehangatan kasih itu dapat kita rasakan Sekalipun zaman terus berkembang Teknologi semakin canggih Namun semuanya itu tidak melunturkan Akan kehangatan kasih yang kita dapat bagikan terhadap sesama kita Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Melalui sikap atau tindakan yang kita lakukan Berbicara mengenai musik gereja Kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula memiliki tatanan musik yang begitu indah Jauh ke abad pertengahan Sekitar tahun 450 hingga 1450 Kurang lebih ada seribu tahun Musik itu mengalami banyak sekali perkembangan Tapi abad pertengahan itu disebut sebagai abad kegelapan Mengapa? Hal ini dikatakan demikian Karena pada abad itu terjadi kemerosotan Baik itu kemerosotan secara ekonomi Kemerosotan intelektual Serta budaya Dan juga runtuhnya kekaisaran Romawi Setelah runtuh kekaisaran Romawi inilah Keberadaan musik-musik gereja Dalam hal ini katolik Yang pada akhirnya menjadi cikal bakal kekristenan Menjadi eksis Keberadaan gereja katolik pada saat itu Sangat berpengaruh kepada kehidupan politik Mengingat tak ada lagi kerajaan-kerajaan yang dominan Dan dampaknya Tidak hanya berpengaruh terhadap masalah politik saja Melainkan juga kepada musik Bentuk musik pertama kali yang dikenal pada era itu Adalah gaya musik monofoni Dimana mereka hanya menyanyikan satu nada saja Dan ini adalah satu tekstur musik yang paling sederhana Tanpa adanya iringan instrumen atau alat musik Salah satu contohnya Gregorian Chan Gregorian Chan atau Kidung Gregorian Merupakan salah satu kidung yang terkenal dengan nada monofoniknya Karena di dalam bahasa Yunani sendiri Kata monofonik itu berasal dari kata mono yang berarti tunggal Dan phoneong yang berarti bunyi Dan seiring berjalannya waktu Musik itu semakin berkembang Bukan hanya satu suara saja Melainkan ada empat suara Masing-masing terdiri atas sopran, alto, tenor, dan bass Semuanya itu melewati sejarah yang panjang Dahulu orang-orang bisa memahami dan mengerti akan masalah musik ini Hanya orang-orang rohaniwan saja Sekalipun di luar itu banyak juga orang-orang yang menciptakan musik sekuler Tetapi zaman semakin berkembang Bukan hanya di bidang teknologi saja Melainkan musik juga bergerak secara dinamis Banyak orang yang mempelajari musik Sehingga di era modern ini Mendengarkan bagaimana orang-orang menggunakan kreativitas mereka Dalam mengembangkan musik-musik itu bagi kemuliaan Tuhan Musik sendiri memiliki sifat yang netral Tetapi kita yang berakal tahu menggunakan musik-musik ini Bagi siapa dan untuk memuliakan siapa Oleh sebab itu seperti yang dikatakan firman Tuhan Dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-11 berbunyi demikian Dan lagi pujilah Tuhan Hai kamu semua bangsa-bangsa Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia Amin Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh sangat mengucap syukur Karena kami boleh tahu akan bagaimana kehidupan bentuk ibadah mula-mula Dan juga bagaimana perkembangan musik dari gereja mula-mula ya Tuhan Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini Boleh tertanam di dalam hati kami Dan terus menumbuhkan kami untuk terus melakukan kreativitas Bagi kemuliaan Tuhan Menciptakan musik Untuk memuliakan nama Tuhan Dan juga menciptakan suasana yang begitu hangat Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula Pada gereja mula-mula Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih ya Tuhan